Halo, selamat datang di Vinkidana Marleni Channel. Sekarang kita mau bahas tentang Zoom, Zoom Meeting yang sering digunakan di era pandemi ini. Jadi kita kalau presentasi, menggunakan Zoom, kita buka dulu Zoom-nya, ini sudah login. Kemudian New Meeting, nah ini kita tunggu sampai muncul. Nah, sekarang muncul, ini biasanya kita presentasi ya. Kita join dulu, join, nah ini tampilan standar ya, menggunakan virtual background. Nah, biasanya kalau kita presentasi itu kan langsung kita cari, kemudian kita share, nah seperti ini ya. Nah, ini kita share screen, nah kita mau presentasi seperti ini. Nah, jadi muncul kotak begini ya, nah ini muncul kotak begini, biasanya sih begini. Nah, sekarang itu di Zoom, kita punya fasilitas yang lebih menarik, jadi tidak berbentuk kotak begini. Jadi, background-nya bisa hilang, jadi menyatu dengan PowerPoint yang kita mau presentasikan. Jadi, caranya itu ada di share screen, ya. Kemudian, di sini ada fasilitas basic advance dengan file. Kita pilih yang advance. Nah, jadi untuk update-an terbaru itu, di sini ada PowerPoint virtual background. Jadi, kalau punya teman-teman yang belum ada ini, di update dulu ya, jadi nanti muncul. Nah, ini yang gratisan juga ya, bukan yang berbayar Zoom-nya. Nah, jadi kita klik, nah ini kita misalkan pilih yang IOT. Seperti ini. Ini kita keluar dulu ya, close. Nah, ini sudah muncul ya, sharing. Nah, jadi background-nya ini udah nggak ada, hilang. Jadi, kalau tadi background-nya kan kotak gitu ya, kotak. Jadi, nanti kita before-after-nya ada. Nah, ini sudah kita pas-pasin aja. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita sudah ada fasilitasnya, jadi background-nya udah hilang, menyatu dengan PowerPoint yang mau kita gunakan. Jadi, sangat mudah sekali. Jadi, untuk update-an terbaru itu diadap. Nah, jadi kita tinggal next ya, next. Kemudian dia sudah nyatu begitu. Nah, jadi kalau kita klik, dia bisa kita pindahin ke kiri, ke kanan ya. Nah, mau agak ke atas atau ke bawah. Nah, ini. Jadi, bisa kita atur-atur posisi kita ada di mana. Tinggal diklik aja di gambar kita. Mau kita pindahin ke atas misalnya atau ke tengah seperti ini ya. Nah, jadi ada posisinya begini. Mau di kiri, kanan, atas, bawah bisa ya. Nah, ini bisa kita pindah. Jadi, kita tidak menggunakan background lagi, jadi background-nya udah nyatu dengan PowerPoint yang ada. Jadi, sangat mudah dan sangat menarik ya sekarang karena kebutuhan. Nah, ini tampilan standar. Tadi tinggal share screen. Kemudian pilih yang ada basic. Ini yang seperti biasa. Kemudian kalau advanced, pilih yang PowerPoint virtual background. Kita share. Kita pilih mau yang mana ya. Kita pilih PowerPoint-nya mau yang mana. Nah, ini kita muncul. Nah, ini tadi background-nya hitam, sekarang agak biru ya. Ini jadi kita bisa kelihatan. Nah, ini untuk monitor kita di atas ya. Nah, baiklah. Nah, itu sekedar tips dan trik ya. Supaya tidak bosan menggunakan virtual meeting atau pertemuan online. Jadi, kita bisa menggunakan yang PowerPoint virtual background. Jadi, background-nya itu udah nyatu sama PowerPoint-nya. Sampai ketemu lagi di tips trik berikutnya. Dadah!